Halo, ketemu lagi dengan channel cerita serial. Kali ini kita akan menentukan mana reaksi yang tergolong redox atau bukan redox. Nah, redox ini sebenarnya singkatan dari reduksi oksidasi, makanya disingkat redox. Jadi, kita harus mencari yang mengalami reduksi yang mana, yang mengalami oksidasi yang mana. Dan ini harus dua-duanya ada di dalam satu persamaan. Jadi, reduksi itu yang mengalami apa? Penurunan. Penurunan apa? Penurunan dari bilangan oksidasinya, bilox. Kalau ini kenaikan, kenaikan dari bilox. Redox itu, cara ngafalnya sebenarnya gini ya, reduksi itu bahasa Inggris reduce ya, mirip ya. Mirip-mirip reduce. Sebenarnya dasarnya sih, itu juga sih. Jadi, penurunan. Kalau penurunan berarti oksidasi ya pasti kenaikan. Nggak mungkin dua-duanya turun, ya kan? Nah, kita coba yang A ya. Untuk yang A, berarti disini ada NOH. Nah, ingat nih, 2 NOH. Disini ada koefisiennya, itu nggak ngaruh. Jadi, kita nggak usah tulis lah ya. Itu nggak efek gitu. Nah, kemudian, kita akan mencari bilox dari masing-masing ini. Rumus kimia ini ya. Senyawa kimia ini. Nah, gimana caranya? Langsung aja ya. Ini makanya kita harus belajar untuk mencari bilox yang secara langsung ya. Biar cepat kita ngerjainnya. Cara gimana? Kita coba dari NOH. NOH, apa yang kita lihat pas kita ngeliat NOH? Yaitu NA itu adalah plus 1. Hafalin ya. NA itu plus 1. O itu min 2. Umumnya ya. Yang nggak umumnya nanti kita bahas di lain topik ya. H-nya itu plus 1. Oke? Karena H-nya itu nempel sama si O. Nggak nempel langsung sama si NA ya. Kecuali dia NAH. Kalau NAH berarti NA-nya plus 1. H-nya min 1. Supaya hasilnya jadi 0. Gitu kan. Jadi, untuk yang masalah ini, mencari bilox setiap atom ini ya. Dicoba ya, ditonton di video-video sebelumnya di channel ini. Supaya kita punya satu pemahaman yang sama. Cara bicaranya. Jadi, kita berpikiran sama sejalan. Jadi, gampang gitu ya. Untuk transfer komunikasinya. Nah, untuk H2SO4. H2SO4, gimana nih? Kalau H2SO4, berarti yang kita lihat adalah H-nya plus 1. Ya. Sebenarnya, ini kalau sering muncul ya. SO4 ini sering muncul. Jadi, kalau mau ngafalin sih boleh aja. S itu plus 6. Nafalin ya. O itu min 2. Oke? Ya, ingetin ya. SO4 sering muncul tuh. S plus 6. Tapi, SO4. Yang S-nya plus 6 itu hanya dalam SO4 ya. Kalau dalam yang lain, nggak bukan. Beda lagi. Nah, dapetnya dari mana? SO4 2 min itu. Kita ingetin ya. SO4 itu 2 min. Ya. Dia anion. S-nya, kita tulis S ya. Oh, itu kan min 2 ya. Min 2 kali 4, jadi min 8. Hasilnya mesti sama dengan min 2. Maka, min 2 ditambahin dengan 8, pindahin ya. Jadi, jadi plus 6. Itu dapetnya dari situ. Terus, kita coba yang kanan. NA2SO4. NA itu udah pasti plus 1. Nggak bakal ada yang lain ya. Dan, disini tadi kita ada SO4 lagi ya. Udah langsung aja. S-nya plus 6. O-nya min 2. Oke. H-nya. H plus 1 ya. Plus 1 kali 2 kan plus 2. Nah, O-nya ya min 2 lah. Ya kan? Supaya hasilnya jadi 0. Nanti ya. Nah, kalau kita perhatiin, disini ternyata nggak ada yang berubah biloksnya. Karena nggak ada yang berubah biloksnya, berarti kita sudah bisa pastikan bahwa disini adalah bukan redoks. Untuk yang A. Kita coba yang B. Nah, untuk yang B, ini ada FE. Kalau misalnya dia unsurnya berdiri sendiri, jadi masih cuma ada 1 atom ya, kayak gini FE ya, itu biloksnya pasti 0. Si H2 juga H doang kan, jadi ini juga pasti 0 juga. Nah, kemudian kita coba yang HCl. HCl itu H-nya plus 1. Oke, hidrogen ingetin ya, plus 1. Berarti Cl-nya berapa? Cl-nya min 1. Supaya hasilnya 0. Nah, jadi nanti kita terbiasa gitu, misalnya ketemu H sama Cl. H sama Cl, siapa yang diutama ini? Si H-nya apa si Cl-nya yang lebih peluang pastinya? Si H. Si H itu sudah pasti plus 1. Cl ngikut. Supaya hasilnya jadi 0, dia min 1. Kebetulan aja Cl min 1. Di soal video sebelumnya juga, kita pernah ketemu, kalau Cl itu min 1. Tapi itu nggak pasti ya, jangan dihafalin Cl itu. Tapi dia membantu juga, kalau misalnya kita kebuntu gitu, nggak tahu yang mana nih, itu kemungkinan dia juga min 1, karena Cl itu umumnya juga sih sebenarnya. Tapi, jangan dihafalin terlalu ya. Nah, sekarang kita coba FE Cl-3. FE Cl-3, nah, sebenarnya kalau yang kayak gini, ada dua cara sih, kita bisa aja ngambil bahwa Cl-nya itu min 1 ya. Min 1 kali 3 itu min 3, berarti FE-nya plus 3. Atau, kita udah hafal begini, kation-anion. Kation-anion hafal penting ya. FE-nya misalnya FE 13, Cl-nya, Cl-nya itu Cl-min, udah pasti nih. Kation-anionnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita buat silang, ini FE 1, di sini-nya 3, maka jadinya bentuknya cocok, seperti yang di soal, FE Cl-3. Nah, selanjutnya, kita lihat. Dari FE ini, ternyata dari 0, dia ke 3, itu mengalami kenaikan. Ya kan? 0 ke 3. Berarti, karena naik, dia berarti oksidasi. Oke, gitu ya. Nah, terus sampai lagi nih, ini H nih. H-nya, dari plus 1, dia ke 0. Berarti plus 1 ke 0 gimana? Dia turun, namanya reduksi. Nah, karena dia ada oksidasi dan reduksi, berarti, untuk yang B ini, reaksinya termasuk reaksi redox. Gimana kalau ada reduksi doang? Kalau ada reduksi doang, ya bukan redox tetap. Gimana kalau oksidasi aja? Sama, dia juga bukan redox. Dia harus ada reduksi dan oksidasi. Untuk yang C, kita coba PBNO3-2. Nah, kita coba ya. Untuk PBNO3-2, sebenarnya, kita kalau sekali lagi ya, ini dari sering latihan ya, jadi kita lebih paham. Ini sebenarnya PBNO3 itu didapat dari ini nih, PB-nya PB2+. NO3-nya NO3-min. Jadi, biasanya sih dia ngambilnya dari sini. Contoh, misalnya, tapi hati-hati, nggak selalu seperti itu ya. Jadi, gini, kalau ada MGO. MGO, bukan berarti di sini 1, berarti ini plus 1. Salah. Karena dasarnya sebenarnya dari MG itu, MG2+, O itu O2-min. Maka, kalau kita buat, dia seperti posisinya di silang, jadi 2 ini ke sini ya. Dan O-nya jadi pindah ke sini gitu ya, rangka 2-nya. Nah, ini dikecilin, makanya jadi MGO. Nah, jadi MGO ini biloksnya sebenarnya bukan plus 1, tapi dia adalah plus 2. Jadi, yang lebih valid, itu sebenarnya kita harus hafalin kation-anion. Ya. Nah, di sini kita harusnya ngetes juga sih, ngetes secara cepat ya. Jadi, di sini ada PB-nya yang seperti yang tadi, PB2+, sama NO3-min. Apa hasilnya? Kita lihat nih, PBNO3 itu, NO3-nya min 1 ya. Satunya silang ke sono, nggak usah tulis ya. Ini kan 2 punya PB, dia ke sono 2. Tapi dalam kurung ya, karena NO3 itu satu grup. Nah, PBNO3-2. jadinya benar ini, kita udah memastikan bahwa PB-nya itu, biloksnya adalah plus 2. Nah, gimana dengan NO3? NO3, kita bisa, kalau hafal dari, kalau kita bisa mencari PB, kita bisa mencari si N dan si O-nya juga sih. Oh, udah pasti min 2 ya, umumnya. Ya. Jadi, dia berapa nih? Min 2 kali 3, min 6, ya kan? Min 6 dikali 2, ini ada 2 kan di sini ya. Min 6 kali 2, min 12, ya kan? Jadi gini, 2 ditambah 2N, karena N ada 2. Terus, ini kita hitung O-nya, O-nya ada 3. 3 dikali min 2, min 6 ya. Min 6 dikali 2 lagi, jadi min 12, hasilnya musik 0. Jadi, 2N-nya itu nilainya sama dengan, berapa nih? Min 12, tambah 2, min 10, 10 ya. Berarti nilai N-nya adalah 5, plus 5. Oke? Nah, jadi kita tahu ini, N-nya adalah plus 5. Yuk, untuk K-I. Untuk K-I, K-I-nya gimana? K-I-nya udah pasti plus 1, golongan 1 dia. I-nya gimana? I-nya min 1, ngikut, supaya hasilnya jadi 0 ya. P-B-I-2, P-B-I-2, nah ini kayak tadi lagi nih. Sebenarnya kalau hafal K-Tion Anion lagi, makanya berguna banget ya. P-B itu gimana? P-B itu P-B, kita coba nih. Kalau P-B-nya, biasanya sih ini ya, 2 di sini, jadi nulisnya di sini. P-B-2 plus sama I-nya, hafalin. I itu I-min, I-odin ya. Lagi-lagi K-Tion Anion harus diapal tabelnya ya. Jadi kalau misalnya di silang, P-B sama I, ini ke sini 1, ini ke sini 2, P-B-I-2, cocok ya. Berarti kita memastikan bahwa P-B-nya itu adalah biloksnya 2. Jangan males ya ngefalin K-Tion Anion ya. Pasti mikirnya, aduh banyak, terus males lah ngefalinnya. Tapi itu kalau mau nilainya bagus, mau bisa ngerjain ya itu. Kita harus hafal. Nggak ada pilihan lain, oke. Jadi P-B-nya itu adalah min 1 sini ya. Nah, terus sudah gitu K-nya. K-nya plus 1, O-nya min 2. Sebenarnya tadi kita udah cari ya, NO 3 itu ya, plus 5 lah ya. Nggak usah cari lagi. Nah, selanjutnya kita lihat, apakah ada yang mengalami perubahan? Kalau kita perhatikan, ada nggak yang mengalami perubahan? Ternyata nggak ada ya. Nah, ini I-nya min 1. Hati-hati nih. Ini I-min 1. Ini sebenarnya I-nya min 1 juga. Loh kan ini ada 2-nya. Jadi min 2 dong ini. Salah ya. Kita ngitungnya per atom. Per 1 atom. Bukan total. Kebanyakan suka ada yang ngomong pakai total. Mungkin ada juga sih yang guru yang ngajarin yang pakai total-total begitu ya. Tapi entah jadi membingungkan. Lebih baik sih. Ya, ini pakai cara 1 per atom aja ya. Nah, berarti dari sini kita lihat bahwa dia nggak ada perubahan biloks. Jadi dia namanya bukan redoks. Kita coba yang D. I-2 ditambah H2S. HI ditambah S. Nah, gimana nih? Untuk atom bebas, sudah I-2 kan atomnya berdiri sendiri ya. Unsurnya cuma ada 1 atom. 0 pasti ya. S juga 0. Oke. Nah, H2S gimana nih? H itu plus 1 ya. Plus 1, H di sini juga plus 1. Nah, berarti si S-nya di sini berapa? Plus 1 kali 2 itu plus 2. Berarti si S-nya mesti min 2 supaya hasilnya 0. Kita coba lagi. H-nya plus 1 berarti I-nya gimana? Min 1 supaya hasilnya 0. Nah, baru kita cek. Dari 0, I2-nya ke min 1, dia mengalami apa nih? Penurunan ya, 0 ke min 1. Makanya dia reduksi. Terus, S-nya dari min 2, dia ke 0, berarti gimana? Min 2 ke 0, naik. Naik itu berarti oksidasi. Berarti dia ada reduksi oksidasi, maka kita bisa simpulkan bahwa dia termasuk redox. Seperti itu. Oke? Kayak gitu ya. Nah, semoga membantu, dan supaya kita memahami pola berpikir kita komunikasinya sama sejalan, ya coba dilihat lagi dalam video-video yang di sini juga, untuk pemahaman yang sama, sehingga bisa nyambung ya ngomongnya. Karena mungkin berbeda sama yang diajarkan guru, atau cara bicaranya yang berbeda. Nah, semoga membantu ya, supaya nggak lupa channel ini, jangan lupa di subscribe, dan di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di-like dan di-share juga video-video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.